Pemirsa Kapolda, Sulawesi Barat menghadiri pembukaan kejuaraan daerah Karate Kapolda Sulbar Cup pertama tahun 2024. Yang tadi diselenggarakan oleh Kapolda Sulbar untuk meningkatkan bakat Karate bagi generasi muda sebagai kunci untuk menggapai Indonesia emas. Pemirsa dapat saya informasikan langsung di Malmatos Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tempat pelaksanaan pembukaan kejuaraan Karate Kapolda Sulbar Cup 1 tahun 2024 dengan menyusun tema bersama Inkanas kita raih prestasi dunia dan mewujudkan pariwisata serta kamtip emas yang kondusif. Pemirsa kegiatan ini dilaksanakan oleh Kapolda Sulbar untuk meningkatkan bakat Karate bagi generasi muda sebagai kunci untuk menggapai Indonesia emas. Suasana penuh semangat dan dedikasi mewarnai pembukaan kejuaraan daerah Inkanas Kapolda Cup 1 di Malmatos Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Paul Dr. Andes R.A.D. Ginanjar SMM dengan penuh semangat membuka event bergensi ini, menandai dimulainya pertarungan para atlet karate muda di Sulawesi Barat untuk meraih prestasi gemilan. Kejuaraan ini diharapkan menjadi wadah pembibitan atlet karate berbakat yang kelak akan mengharumkan nama Sulawesi Barat tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di kancah internasional. Para hadir yang berbahagia dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam pembunyian atlet-atlet karate di Sulawesi Barat sehingga nantinya akan muncul atlet-atlet karate yang akan membawa nama harum Sulawesi Barat tidak hanya secara nasional maupun di level internasional. Kehadiran PJ Gubernur Bahtiar Baharudin semakin menegaskan pentingnya event ini dalam kemajuan olahraga karate di Sulawesi Barat. Dalam sebutannya, PJ Gubernur sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Sulbar. Saya respek sepenuhnya kepada Polda Sulbar, hormat gitu. Makanya, iya, makanya saya datang. Saya datang secara mandiri, saya datang ke sini. Saya datang, Bang Pindu saya datang karena terus terang, saya terima kasih kepada jajaran Polda dan Polres seluruh Sulawesi Barat dan seluruh jajaran. Banyak sekali impen yang dilakukan dan ini menggerakkan ekonomi kerakyatan Sulawesi Barat. Semoga kejuaraan daerah Inkanas Kapolda Cup 1 ini dapat melahirkan atlet-atlet karate berprestasi sebagai kunci untuk menggapai Indonesia emas. Kami, atlet karate Provinsi Sulbar, mengucapkan terima kasih kepada. Kapolda Sulbar telah melaksanakan kejuaraan karate Kapolda Cup tahun 2024. Semoga karate semakin daya. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Beribda Atika, Persedil Bidhumas, Polres seluruh Sulawesi Barat. Salam Presisi.